Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Temanggung yang saya hormati Perkenankan saya akan menyampaikan bagaimana men-entry nilai ke dalam rapot Pertama kita buka dulu website sman1temanggung.sch.id Ini seperti ini Ya ini Ini sudah terbuka ya Seperti ini Kemudian kita scroll atau kita gulung ke bawah disini ada menu rapot yang ini Kemudian kita klik seperti ini Keluar halaman seperti ini Bapak Ibu Kemudian kita isikan username nya Kemudian password nya Kemudian pilih penyelenggara Ini kita menggunakan sistem paket Klik sistem paket Kemudian pilih level user Kita add guru Jadi klik guru Kemudian tahun nya sudah betul ini 2020-2021 semester genap Kemudian login Klik login Seperti ini Kita tunggu sampai keluar Nah Oke Seperti ini Nama guru Kemudian ini menu nya Kalau Bapak Ibu ingin mengubah password Yang ini Kemudian Untuk data kompetensi dasar yang bawahnya ini Silahkan Bapak Ibu Ininya Sehingga warna dari ini menjadi hitam semuanya Saya kira ini sudah Langkah ini Baik Kalau sudah Kita kembali ke Langkah kedua Untuk mengisi Nilai di era port Kita bisa satu per satu Tetapi itu kurang efektif Kalau menurut saya Pakai input data nilai Seperti ini Ya Atau menggunakan Kita unduh dulu Formatnya Seperti ini Kita klik download format rapot Kemudian akan muncul halaman Seperti ini Kita pilih kelas kita Ya Misalnya saya akan mengambil Salah satu contohnya Kita akan Unduh 12 MIPAN 6 Klik 12 MIPAN 6 Pilih mata pelajarannya Matematika Kemudian pilih semester Semester 6 Nah ini ada dua Dua format ya Bapak Ibu Pertama untuk Format nilai Harian pengetahuan Dan yang kedua Format nilai keterampilan Jangan terbalik Nanti mengisinya Kita unduh Dua-duanya Kita unduh Ini Kita unduh Dua-duanya Nah ini sudah terunduh Ini Kita taruh Saya taruh di download Ini save Kemudian save Sudah Kemudian keterampilannya Nilai keterampilan Format nilai keterampilan Juga kita unduh Nah disini sudah ada keterangannya Mau diubah juga monggo Tidak juga ada masalah Ini kita save juga Kemudian kita siapkan Nilai kita Nilai Nah ini nilai pengetahuan Ada dua KD untuk semester ini Untuk matematika ini ada dua KD KD 1 dan KD 2 Ini sudah siap untuk di Kopikan Di keterampilan juga sudah kita siapkan Keterampilan 1 KD 1 KD 2 Ini seperti ini Sudah disiapkan Kemudian yang tadi Kita mulai dari pengetahuan dulu Kita buka ini Bapak Ibu Jadi yang tadi kita unduh Format nilai pengetahuan Kita buka Seperti ini Nah kalau muncul seperti ini Ini jangan lupa Di klik enable editing Klik enable editing Nah kemudian Ini format import nilai pengetahuan Kelas 12 MIPA 6 Ini jangan lupa tekniknya ini Ini tekniknya sudah tersedia Ya ada tulis Lisan tugas Nah ini kita klik Tulis misalnya Nah ini TLS seperti ini Oke Boleh juga yang lain Boleh lisan Boleh tugas Oke Saya pilih tulis Kemudian ini Ke bawah sama semua Saya bikin sama Jadi kita tinggal Kocokannya ini Kita seret ke bawah Sampai Paling bawah Kita lepaskan Nah ini Menggunakan Teknik tulis semuanya Untuk nilai pengetahuan KD Satu dan dua Kita kembali ke Menu Ini sumbernya Ini pengetahuan Ini ada dua KD Ini KD satunya Kita copy dulu Nah Sebelumnya Tapi ini pastikan dulu Bapak Ibu Urutannya ini Sesuai dengan Yang ada di format Rapot E-rapot tadi Urutan anaknya ini Harus Tidak boleh meleset Ya itu dipastikan dulu Nah Saya copy ini Nilai KD satunya Untuk pengetahuan Nilai pengetahuan Kita copy Sampai paling bawah Oke Ini copy Kemudian Kita masuk ke Format tadi Nah ini Format A-rapotnya Yang disini Nilainya Kemudian kita Pastikan Oke Ini kita Pastikan Tapi Pakainya adalah Paste yang Paste spesial Paste spesial Yang angka Ya ini Values Ya Yang ini Ya Atau Kalau klik kanan Boleh Klik kanan Ini kliknya Paste spesial Ya Kemudian kita pilih Value yang ini Kemudian Oke Nah Sudah Semua ini Nah perhatikan Bapak Ibu Ini baru KD 1 Ini KD 3.3 Ini sampai Ke bawah Nah Ini sampai Yunanto Ini 3.3 Nah ini KD berikutnya KD 4 Kalau di Study Ini maka Kita isikan Kembali Kembali Ke tadi Kembali disini Nah ini KD 2 disini KD 3.4 Kita block juga Sama seperti Yang tadi Sampai ke bawah Nah kita block Sampai ini Kemudian kita copy Klik copy Kemudian kita pindah Ke Halaman yang ini Nah ini tadi KD 1 3.3 ini Kita anggap KD 1 KD 2 nya 3.4 Nah sini Kemudian Klik kanan Boleh Kemudian Paste spesial Ya Klik kanan Paste nya Paste spesial Ini Klik paste spesial Atau langsung disini 1 2 3 Ini sama Value Nah Kalau masih seperti ini Nah ini Ini komahnya banyak Di belakang komah Kita buat Menjadi tanpa komah Ini Yang ini di klik Berkurang gak Klik Klik Nah seperti ini Ini Nilai Pengetahuan Oke Seperti ini Bapak Ibu Pengetahuan Kemudian Jangan lupa Ini caranya Menyimpan Ini file Ya Kemudian Shift S Oke Saya taruh Tetap di download Ini Shift S Ini langkah penting Bapak Ibu Nah disini nih Perhatikan Bapak Ibu Ini jangan di Excel Workbook Tapi Kita klik ini Kita pilih yang ini Excel 97 Strip 2003 Workbook Klik seperti ini Oke Nah Biar Ini Biar jelas ya Bapak Ibu Ini bisa kita Tambahkan dengan Ya 2003 Misalnya 2003 Atau Upload Itu aja Upload Nah Seperti ini Untuk Apa namanya Untuk Membedakan Dengan yang awal Tadi Upload Dan ini di Excel 97 2003 Kemudian Kita save Nah Tinggal Continue Saja Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Berikutnya Kita buka Yang Ini Yang nilai Keterampilan Tadi Format nilai Keterampilan Yang tadi kita unduh Dari AeroPod Ini Kita buka Klik Nah Akan muncul Sama Tapi ini Adalah nilai Keterampilan Untuk 10 Mipan 6 Ulangi 12 Mipan 6 Nah Seperti ini Sama Sama Seperti tadi Ini Tekniknya Ini kita isikan Dulu Praktek Dan seterusnya Portofolio Teknik 1 2 3 Nah Ini kita pilih Misalnya Praktek Nah Ini praktek Seperti ini Kemudian Kebawah Kita isi Yang sama Kalau Satu-satu Agak repot Kita klik Saja Ini Di bawah Ini Yang Kocokan Sampai Keluar Tanda Plus Kemudian Kita tekan Kita seret Kebawah Sampai Selesai Sampai Paling Bawah Seperti ini Kita lepaskan Nah Ini Keterampilan Sudah Nilai Keterampilan Kemudian Kita buka Data kita Untuk Nilai Tadi Nah Ini tadi Nilai pengetahuan Sekarang Kita masuk Ke nilai Keterampilan Keterampilan Ada KD Pertama Dan KD Kedua Sama Sama Seperti Yang Tadi Yang Dibuat Tauan Kita klik Ini Mulai Dari Adelia Terus Kita Scroll Kebawah Kita Block Seperti Ini Kemudian Kita copy Klik copy Kemudian Kita masuk Ke Nah Format Arapod Untuk Keterampilan Nah Kita taruh Kursornya Disini Kemudian Pasteur Disini Nah Ini Pasteur Pasteur Spesial Ini Pasteur Pilihlah Pasteur Spesial Yang Values Yang Sama Seperti Tadi Klik Kanan Boleh Ini Pasteur Spesial Ini Kalau Mau Satu Satu Seperti Ini Klik Pasteur Spesial Nah Ini Milih Values Intinya Itu Kemudian Oke Nah Seperti Ini Ini KD Satu Bapak Ibu Nah KD Duanya Di Bawahnya Bukan Di Samping Ini Kan 43 Terakhir Ini 44 Ini Yang KD 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 Kita Kembali Ke Data Kita Jadi KD Satunya Ada yang Pertama Sudah Sekarang Kita KD 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 Blok Lagi Seperti Ini Kemudian Copy Kemudian Kita Kembali Format Erapod Yang Keterampilan Nah Ini Tadi Ini Tadi 43 Sekarang 44 KD 4.4 Atau KD Kedua Di Data Kita Ini Sama Klik Klik Kanan Paste Paste Spesial Nah Ini Value Yang Penting Value Kemudian Klik OK Nah Ini Nilainya Apa Banyak Angka Di belakang Koma Untuk Membuat Tidak Ada Di belakang Koma Ini Decrease Desimal Sampai Selesai Habis Ada Desimal Sudah Kemudian Kita File Ini Kita Simpan File Kemudian Shift S Kita Di Download Tadi Download Kemudian Ini Agar Supaya Beda Apa Ibu Ini Untuk Nilai Keterampilan Nanti Kita Tambahkan Kata Apa Untuk Kembeda Misalnya Upload Misalnya Akan Kita Upload Misalnya Nah Jangan Lupa Sama Seperti Tadi Ini Dibuat Excel 97 2003 Klik Jadi Ini Excel 97 2003 Tipenya Save As Type Excel 97 2003 Ini Kita Bedakan Dengan Kata Upload Kemudian Kita Save Kemudian Continue Saja Nah Bapak Ibu Kita Sudah Punya Data Untuk Kita Unggah Atau Kita Import Ke Arapod Kita Kita Kembali Ke Halaman Arapod Seperti Ini Ini Tadi Sudah Kita Mundur Kita Akan Import Nilai Siswa Kita Akan Import Nilai Siswa 12 6 Kita Mulai Dari Nilai Pengetahuan Ini Nilai Pengetahuan Klik Nilai Pengetahuan Kita Tunggu Sebentar Nah Sudah Ini Choose File Klik Choose File Choose File Nah Kita Akan Upload Tadi Kita Simpan Di Download Upload Ya Bapak Ibu Nah Kita Akan Upload Nilai Pengetahuan Oh Ini Yang Ini F Pengetahuan Matematika Umum 12 26 Upload Kita Klik Yang Ini Kemudian Open Akan Muncul Ini F Pengetahuan Upload Kemudian Klik Upload Data Nilai Seperti Ini Kita Tunggu Sampai Selesai Nah Ini Data Kita Sudah Terapload Tidak Satu Persatu Tetapi Langsung Seluruhan Nah Seperti Ini Kemudian Jangan Lupa Simpan Data Nilai Klik Simpan Data Nilai Nah Kalau Muncul Seperti Ini Kita Klik OK Nah Itu Untuk Nilai Pengetahuan Sekarang Kita Akan Upload Nilai Keterampilan Import Nilai Keterampilan Nah Yang Ini Import Nilai Keterampilan Nah Ini Import Nilai Keterampilan Choose File Klik Choose File Oke Nah Ini Di Download Tadi Kalau Tadi Pengetahuan Sekarang Kita Akan Upload Yang Keterampilan Yang Ini F Keterampilan Matematika Umum 12 Ini Klik Yang Ini Kemudian Open Nah Akan Muncul Disini Muncul Disini Ini Pastikan Ini Nilai Keterampilan Sesuai Kemudian Klik Upload Data Nilai Kita Tunggu Sampai Rampung Berputarnya Ini Nah Sudah Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Sudah Muncul Ini Oke Sudah Kemudian Simpan Data Nilai Seperti Itu Sudah Kalau Muncul Halaman Seperti Ini Kita Klik Oke Nah Maka Nilai Pengetahuan Dan nilai Keterampilan Semua KD Dari Kelas 12 MIPA 6 Matematika Sudah Kita Unggah Ke Erapod Kemudian Apalagi Kemudian Kita Bisa Lihat Nanti Di Sini Ya Kita Ini Sekarang Kita Harus Memberikan Proses Deskripsi Siswa Ini Kita Klik Proses Deskripsi Siswa Kemudian Kita Pilih Kelas 12 MIPA 6 Tadi Pelajarannya Matematika Umum Seumum Tanpa Bidang Semester 6 Nah Akan Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Seperti Ini Deskripsinya Bapak Ibu Seperti Ini Deskripsinya Ini Sudah Otomatis Disana Mau Diubah Juga Boleh Ya Tapi Saya Kira Tidak Perlu Diubah Terus Kebawah Pastikan Sudah Terisi Semua Kalau Sudah Ini Kita Seret Kebawah Saja Kalau Sudah Jangan Lupa Simpan Nah Kita Simpan Tunggu Sampai Selesai Nah Ini Seperti Ini Kalau Menulis Seperti Ini Kita Oke Saja Ini Deskripsi Ini Wajib Untuk Kemudian Kalau Mau Kelas Yang Lain Monggo Kemudian Kalau Kita Ingin Melihat Nilai Kita Ingin Melihat Nilai Yang Kita Unggah Tadi Kita Bisa Lihat Disini Nilai Pengetahuan Kita Tunggu Ya Pilih Kelas Tadi Yang Sudah Kita Isikan 12 Mipan 6 Pelajarannya Matematika Umum Tanpa Bidang Nah Seperti Ini Bapak Ibu Ini KD 1 KD 2 KD 3 4 3 3 3 3 4 Seperti Ini Demikian Pula Untuk Keterampilan Oke Untuk Nilai Keterampilan Ini Sama Kemudian Kalau Pengen Lihat Nilai Akhirnya Belum Ada Belum Selesai Ini Kebetulan Harus Diselesaikan Dulu Coba Mari Kita Lihat 12 6 Mata Pelajaran Umum Nah Seperti Ini Nah Ini Belum Lengkap Ada Pesan Belum Lengkap Dimana Belum Lengkap Nanti Kita Cari Belum Lengkap Dimana Oke Kita Tadi Sudah Kompetensi Dasar Sudah Input Data Nilai Sudah Yang Belum Ini Kita Belum Mengisikan Nilai Sikap Spiritual Dan Sikap Sosial Maka Ini Harus Isi Kita Klik Sikap Spiritual Kita Pilih Kelas 12 6 Pelajaran Matematika Umum Semester 6 Nah Seperti Ini Nah Ini Defaultnya Semua Baik Kalau Bapak Ibu Ingin Mengubah Misalnya Misalnya Siapa Diganti Menjadi Sangat Baik Monggo Ini Salah Kalau Bapak Ibu Punya Data Yang Cukup Ini Silahkan Diubah Sesuai Dengan Data Yang Dipunyai Bapak Ibu Kalau Tidak Kita Buat Semuanya Default Baik Jangan Lupa Tapi Harus Simpan Nah Seperti Ini Ini Untuk Sikap Spiritual Ya Nah Sikap Sudah Berhasil Kita Oke Kita Ke Sikap Sosial Input Menilai Sikap Sosial Seperti Ini Oke Ini Kita Akan Menginput Sikap Sosial Kita Pilih Kelas 12 86 Mata Pelajaran Matematika Umum Semester 6 Sama Nah Seperti Ini Bapak Ibu Defaultnya Semuanya Baik Kalau Ingin Diubah Silahkan Diubah Menjadi Sangat Baik Ya Kemudian Kebawah Kalau Bapak Ibu Sepakat Ini Sudah Baik Semua Ya Kita Simpan Seperti Itu Nah Ini Input Nilai Sikap Sosial Berhasil Kemudian Kita Oke Nah Seperti Itu Bapak Ibu Sudah Jadi Nilai Pengetahuan Sudah Nilai Keterampilan Sudah Sikap Sosial Sudah Sikap Spiritual Sudah Sudah Ya Kemudian Kita Pingin Lihat Nilai Akhir Tadi Lihat Nilai Akhir Kelas 12 12 Mipana Mata Pelajaran Matematika Umum Tanpa Subidang Semester 6 Nah Sudah Lengkap Bapak Ibu Sudah Komplit Ini Nilainya Nilai Pengetahuan Nilai Keterampilan Nilai Spiritual Sosial Dengan Predikatnya Seperti Ini Terakhir Bapak Ibu Kita Akan Kirim Nilai Ini Jadi Kirim Nilai Akhir Ini Diklik Dulu Kirim Nilai Akhir Yang bawah Klik Kirim Nilai Akhir Oke Kita Pilih Kelas 12 Mipan 6 Matematika Umum Umum Tambah Bidang Semester 6 Nah Seperti Ini Akan Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Kita Akan Kirim Jangan Khawatir Kalau Nanti Sudah Terkirim Masih Bisa Kita Ubah Nilainya Masih Bisa Kita Ubah Nah Ini Diklik Kirim Nilai Akhir Maka Tugas Bapak Ibu Untuk Kelas 12 Mipan 6 Selesai Nah Kalau Bapak Ibu Mengajar Banyak Kelas Itu Dilakukan Satu Per Satu Untuk Tiap Kelas Jadi Kalau Pengen Lihat Hasil Pengolahan Nilai Ini Yang Tadi Sudah Dikirim Nilai Akhir Ini Bisa Diklik Akan Muncul Hasil Pengolahan Nilai Kita Nah Maksudnya 12 Mipan 6 Otomatika Nah Seperti Ini Nanti Dicek Kalau Masih Keliru Ada yang Keliru Bisa Dilakukan Perbaikan Jadi Dikirim Ulang Dikirim Ulang Nah Nanti Di Admin 12 Mipan 6 Untuk Matematika Umum Itu Akan Sudah Berwarna Hijau Artinya Sudah Bisa Muncul Di Erapot Untuk Dicetak Demikian Bapak Ibu Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih Kurangnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh